Gamawan Fauzi merupakan satu dari lima saksi yang hadir dalam lanjutan korupsi KTP elektronik Senin siang di pengadilan Tipikor, Jakarta, dengan terdakwa Andi Narogong. Gamawan kembali tegaskan tidak menerima aliran dana korupsi KTP elektronik. Uang 50 juta rupiah yang disebut dalam dakwaan Andi, merupakan honor resmi. Mendara, menyerahkan kan penitian. Saya ceramah di Papua, di Ambo, 5 juta, 6 juta, 7 juta. Kan saya keliling Indonesia, enaknya 48, itu yang saya serahkan. Anak, kapan saya terima? Ini waktu saya terima honor resmi. Sementara itu, Ketua DPR Setia Novanto yang dijadwalkan hadir sebagai saksi, mangkir dalam persidangan kasus korupsi yang merugikan negara 2,3 triliun rupiah ini. Lagi-lagi ia tidak hadir karena alasan kesehatan. Tadi sudah ada informasi, jadi pihak SN mengirimkan surat pada Jaksa KPK tidak bisa hadir karena harus mengikuti medical check-up hari ini. Senin siang, Setnov datangi Rumah Sakit Premier Jati Negara Jakarta Timur. Ia langsung menuju ke poli jantung melalui tangga darurat. Datangannya memang sesuai jadwal kontrol pasca operasi jantung 2 pekan lalu. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!